Intro Shalom, selamat malam Jemaat GKI Karangsaru yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus hari ini mari membaca Alkitab memasuki hari yang 122 bacaan diambil dari Masmur 21-24 ayat yang ke-10 dengan tema Anda sudah dalam pelindungan Tuhan sebelum kita mulai mari kita berdoa Bapak yang di surga terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami saat ini kami akan membaca sebagian dari firmanmu tolong kami untuk kami mengerti tolong kami untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur Amin Masmur 21 nyanyi syukur karena kemenangan Raja untuk pemimpin biduan Masmur Daud Tuhan karena kuasa mulah Raja bersuka cita betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripadamu apa yang menjadi keinginan hatinya telah kau karuniakan kepadanya dan permintaan bibirnya tidak kau tolak sebab engkau menyambut dia dengan berkat melimpah engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya hidup dimintanya daripadamu engkau memberikannya kepadanya dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripadamu keagungan dan semarak telah kau karunakan kepadanya ya engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapanmu sebab Raja percaya kepada Tuhan dan karena kasih setia yang maha tinggi ia tidak goyang tanganmu akan menjangkau semua musuhmu tangan kananmu akan menjangkau orang-orang yang membenci engkau engkau akan membuat mereka seperti perapian yang menyala-nyala pada waktu engkau menampakkan diri ya Tuhan murka Tuhan akan menelan mereka dan api akan memakan mereka keturunan mereka akan kau binasakan dari muka bumi dan anak cucu mereka dari antara anak-anak manusia apabila mereka hendak mendatangkan malapetaka atasmu merancangkan tipu muslihat mereka tidak berdaya ya engkau akan membuat mereka melarikan diri dengan tali busurmu engkau membidik muka mereka bangkitlah ya Tuhan di dalam kuasamu kami mau menyanyikan dan memasmurkan keperkasaanmu untuk pemimpin biduan menurut lagu rusak di kalah wajar masmur daud Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku Allahku aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang padahal engkau lah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel kepadamu nenekmu yang kami percaya mereka percaya dan engkau meluputkan mereka kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu tetapi aku ini ulat dan bukan orang telah bagi manusia dihina oleh banyak orang semua yang melihat aku mengolong-olong aku mereka mencipirkan bibirnya menggelengkan kepalanya yang menyerah kepada Tuhan biarlah dia yang meluputkannya biarlah dia yang melepaskannya bukankah dia berkenan kepadanya ya engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir sejak dalam kandungan ibuku engkau lah alahku janganlah jauh daripadaku sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong banyak lembu jantan mengerumungin aku banteng-banteng dari basan mengepung aku mereka mengangakan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya hatiku menjadi seperti lilin hancur luluh di dalam dadaku kekuatanku kering seperti beling lidahku melekat pada langit-langit mulutku dan dalam debu maut kau letakkan aku sebab anjing-anjing mengerumuni aku gerombolan penjahat mengepung aku mereka menusuk tangan dan kakiku segala tulangku dapatku hitung mereka menonton mereka memandangi aku mereka membagi-bagi pakaian ku diantara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku tetapi engkau Tuhan janganlah jauh ya kekuatanku segeralah menolong aku lepaskanlah aku dari bedang dan nyawaku dari cengkeraman anjing selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng engkau telah menjawab aku aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah kamu yang takut akan Tuhan pujilah dia heis genap anak cucu Yaakub muliakanlah dia dan gentarlah terhadap dia heis genap anak cucu Israel sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu dan ia mendengarkan ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan dia orang-orang yang rendah hati akan makan dan kenyang orang-orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji dia biarlah hatimu hidup untuk selamanya segala ujung bumi akan mengingatkannya dan berbalik kepada Tuhan dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa ia kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti sebab ia telah melakukannya Mas Murdaud Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau ia membimbing aku ke air yang tenang ia menyegarkan jiwaku ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku engkau mengurapi kepalaku dengan minyak bialaku penuh melimpah kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa Mas Murdaud Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus orang yang bersih tangannya dan murni hatinya yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia yang mencari wajahmu ya Allah Yaakub angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad supaya masuk Raja Kemuliaan siapakah itu Raja Kemuliaan Tuhan jaya dan berkasa Tuhan berkasa dalam peperangan angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad supaya masuk Raja Kemuliaan siapakah dia itu Raja Kemuliaan Tuhan semesta alam dialah Raja Kemuliaan demikianlah sabda Tuhan syukur kepada Allah Anda sudah dalam perlindungan Tuhan Ibu Bapak Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus helikopter kepresidenan mendarat di The Mall yang hanya berjarak beberapa blok dari Gerung Putih kerumunan orang mulai bergerombol untuk menyaksikan di Washington DC anggota kepolisian mengatur lalu lintas dan dengan sopan menanggapi pertanyaan dari orang-orang sekitar yang ingin tahu pada akhirnya sebuah iring-iringan mobil berhenti beberapa meter dari helikopter tersebut Presiden Zimbabwe turun dari salah satu limosin dan dikawal menuju helikopter tersebut oleh rombongan kemiliteran keamanan terjaga sangat ketat para tentara berbaris di depan di samping dan di belakang sang presiden sang presiden benar-benar dikelilingi dia ada dalam perlindungan mereka Ibu Bapak Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Masmur 23 membandingkan Tuhan dengan seorang gembala yang menjaga Anda dan menyediakan keperluan Anda Tuhan sang gembala memimpin Anda Tuhan sang gembala berjalan di sebelah Anda bahkan ketika Anda merasa ketakutan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti Anda seumur hidup Anda Tuhan melingkupi Anda Tuhan melindungi Anda hari ini ingatlah bahwa Tuhan beserta Anda Tuhan memimpin Anda dan kebajikan serta kemurahan belaka dari Tuhan mengikuti Anda amin mari kita masuk di dalam doa Bapak Surgawi Bapak yang kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Engkau menginginkan kami aman dan selamat terima kasih karena telah menyertai kami hari ini sehingga kami tidak perlu takut karena Engkau senantiasa berjalan bersama dengan kami dan kebajikan serta kemurahan Tuhan senantiasa juga mengikuti kami hari ini dan setiap hari yang akan datang kami sungguh mempercaya Ya Tuhan dan kami sungguh bersyukur boleh mengenal Tuhan yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus terima kasih untuk hari ini terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa Amin Selamat malam selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati kita semua selamat menikmati